Intro Ribuan warga dari Bandung dan luar Bandung padati Bazar Buku Internasional yang digelar di Kota Baru Parahyangan. Sebanyak 2 juta buku berbahasa Inggris ada di bazar ini. Pengunjung pun semakin ramai sebab saat ini masih dalam libur panjang Waisak. Ada pemandangan menarik pada libur panjang Waisak tahun 2024 kali ini. Jika biasanya warga menghabiskan waktu liburnya di tempat wisata alam atau mal, justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung ini. Dimana ribuan masyarakat menghabiskan waktu libur mereka dengan berburu buku di Bazar Buku Internasional. Pada Bazar Buku Internasional, Big Bad Wolf Books atau BBW penyelenggara menyediakan 2 juta buku berbahasa Inggris. Kebanyakan pengunjung membawa serta anak mereka, para orang tua sengaja membeli buku bahasa Inggris untuk mempersiapkan anak mereka belajar bahasa asing sejak dini. Uniknya lagi pada kegiatan ini disediakan vending mesin, dimana pengunjung cukup melakukan scan barcode buku langsung keluar dari mesin. Buku yang disajikan tersedia 3 bahasa, bahasa Inggris, Korea, dan bahasa Indonesia, namun bahasa Inggris lebih mendominasi. Usai berbelanja buku, pengunjung bisa menaiki mobil barata berkeliling Kota Baru Parahyangan secara gratis. Pengunjung ini semakin ramai bahkan hingga terjadi antrean panjang saat masuk dan saat melakukan pembayaran. Kegiatan ini pun disambut baik oleh Kota Baru Parahyangan. Kalau saya dari daerah Cipatat, sekitar 20 km dari acara event ini. Kalau BBW sendiri kita memang selalu nunggu-nunggu ya. Kalau di Kota Baru, di Bandung ini baru dua kali dan kita selalu ikut ini kedua kalinya. Kemudian kalau event-event di Jogja, di Jakarta juga saya selalu pergi sendiri biasanya. Kalau saya sih nyari buku untuk anak-anak ya, buku activity book, kemudian buku-buku untuk permainan seperti itu. Kemudian kalau untuk saya sendiri, saya lebih cari buku-buku untuk hobi gitu ya, sama beberapa buku terkait yang berhubungan dengan pekerjaan saya seperti itu. Kebetulan anak saya diajari billing wall sama ibunya seperti itu ya, untuk mungkin mempermudah karena kan beberapa akses buku yang kita tahu itu, buku-buku bahasa Inggris itu lebih bagus sumbernya dan kekatanya seperti itu. Tahun ini Big Bad Cove Bandung, kita ada sekitar 2 juta buku yang kita bawa. Di sini itu terdiri dari buku berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan sekarang untuk di Bandung, start Bandung kita ada buku berbahasa Korea. Kemudian inovasi yang kedua adalah kita ada finding machine. Ya finding machine buku nanti mungkin bisa dicoba, kalau teman-teman biasanya membeli minuman, snack, tapi di sini finding machine-nya. Daya tariknya adalah kita berinovasi dengan buku berbahasa Korea, dan juga ada experience baru, itu tadi finding machine. Dan juga ini kami memberikan beberapa contoh untuk membuat library kecil di rumah, baik di rumah, di kantor, ataupun di cafe. Buku langka itu mungkin buku yang benar-benar jumlahnya hanya tertentu di dunia, misalnya hanya 10 dan berapa itu namanya, kita disebut apa yang itu? Buku premium books. Buku premium books itu harganya agak jutaan ya, sekitar tapi tidak akan lebih dari 2 juta lah ya, sekitar berkisar di atas 1 juta. Sejak awal BBW ini mengusung tema literasi, sedangkan KBP sendiri sejak awal juga mengklaim bahwa kota mandiri bosan pendidikan, sehingga ada chemistry atau kolaborasi yang sangat baik sekali. Terbukti dengan adanya kerjasama yang keempat kali, jadi ini tahun keempat, jadi kami menyambut baik, bahkan menambah kemeriahan untuk area KBP sendiri, sehingga banyak pilihan bagi para destinasi yang mau melibur di akhir minggu untuk meluangkan waktu, selain bermain di KBP juga bisa mampir ke BBW. Kami sebagai pengembang tentunya sangat senang dengan adanya stakeholder yang memang bergerak seiring kompak-kompak pendidikan. Jadi tentunya di tahun-tahun ke depan, kami pastinya mendukung dan juga lebih berinovasi dan kalau bisa menggandeng stakeholder lebih luas lagi, misalnya guru-guru, masyarakat, kemudian potensi-potensi para wisata, dan sebagainya. Kegiatan ini diselenggarakan sejak 23 Mei hingga 2 Juni, harga buku mulai Rp10.000 hingga Rp160.000-an. Kegiatan ini selain untuk mendekatkan buku dengan masyarakat, juga sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!